Intro Memilih makanan untuk ibu hamil memang susah-susah gampang ya karena harus dipenuhi dua orang sekaligus baik disisang ibu dan juga calon bayi nah untuk itu waktu saya hamil dulu saya mengandung Aaron saya banyak mengkonsumsi sayur-sayuran rebusan, ikan saya agak mengurangi walaupun saya seneng banget dengan makanan Jepang saya agak mengurangi sushi seperti itu karena itu makanan mentah tapi ada teman saya yang makan segalanya ada juga teman saya yang mengurangi asupan makanannya karena dia takut bayinya itu akan besar sehingga akan kesulitan pada saat dia harus delivery baby tapi sebenarnya teman-teman ada hal yang harus kita perhatikan pada saat mengandung yaitu asupan gisinya harus terpenuhi nah ini ada beberapa nutrisi yang harus kita ketahui pada saat kita hamil menu makanan dari daging berbagai jenis daging seperti sapi, ikan, dan ayam merupakan nutrisi yang baik dikonsumsi ibu hamil jika ingin mengkonsumsi ayam sebaiknya pilih bagian dada ayam tanpa kulit bagian ini rendah lemak dan kolesterol berperan dalam pembentukan janin, otot, dan kelancaran metabolisme kandungan zat dalam ayam juga bisa membantu mengatasi morning sickness dan mual pada ibu hamil sementara untuk penyajiannya olahan daging sapi perharinya anjuran yang tepat adalah 35 gram jenis daging ini kaya akan protein yang berguna untuk pembentukan struktur tulang sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko bayi lahir prematur kamu juga bisa mengkonsumsi tuna sebanyak 3 potong atau sekitar 300 gram per minggu ada juga jenis ikan yang baik untuk ibu hamil loh ikan salmon misalnya 40 gram akan membantu perkembangan otak janin pastikan semua jenis makanan dari daging tersebut matang untuk menyindari bakteri yang terdapat pada daging mentah sebenarnya berbagai jenis sayur dan buah baik untuk dikonsumsi namun ada beberapa yang memiliki kandungan lebih seperti brokoli yang di dalam 100 gramnya kamu bisa memperoleh asam folat serta kalsium untuk pembentukan tulang sayur hijau yang punya kandungan serupa adalah sayur bayam ada juga wortel yang vitamin A nya sangat dibutuhkan untuk pembentukan mata dan tulang bayi buah yang terbaik untuk ibu hamil adalah alpukat karena alpukat kaya akan kandungan zat bergizi juga bisa menghasilkan asam lemak tidak jenuh tunggal yang dibutuhkan untuk pembentukan sel saraf, mata, dan otak bayi Halo Wonder Food aku mau nanya deh, bener gak sih kalau misalnya ibu hamil terus kebanyakan ngopi nanti bayinya akan gagal jantung? makasih tubuh seorang wanita hamil itu kan memang telah dilengkapi dengan placenta ya jadi semua makanan ke janin itu semua zat yang dikonsumsi ibu itu akan melewati placenta dan placenta itu telah punya kemampuan untuk menyaring terlebih dahulu kita ketahui memang kafein itu dia bisa membuat darah lebih encer kemudian peredaran darah menjadi lebih meningkat kemudian dia membuat denyut jantung juga lebih cepat tapi denyut jantung lebih cepat bukan berarti itu akan terjadi gagal jantung jadi bisa disimpulkan bahwa minum kopi pada ibu hamil tidak langsung mempengaruhi resiko gagal jantung pada ibu ataupun gagal jantung pada bayi apalagi pada janin gitu ya atau bayi karena apa? karena semuanya telah melalui proses melalui gerbang placenta yang sudah ada proses penyaringannya Hai Wonder Food, aku mau nanya dong kalau buat ibu hamil boleh gak sih makan geran? makasih umur kehamilan itu semakin muda itu semakin rentan terhadap gugur ya karena apa? karena kan perlekatannya itu juga belum maksimal di dalam rahim seorang wanita gitu ya jadi kalau dikonsumsi ketika usia kehamilan masih muda dan punya riwayat sering keguguran tentu saja itu tidak dianjurkan karena dia akan membuat kontrasi rahim juga akan meningkat tapi pada orang-orang tertentu yang sudah yang lebih kuat kehamilannya gitu dan kehamilannya lebih besar bulannya itu anak itu janin lebih kuat juga di dalam rahim ibu maka konsumsi durian tidak dalam jumlah berlebihan secukupnya tidak membuat dampak akan keguguran Halo Wonder Food, saya mau nanya emang benar gak sih kalau ibu hamil itu tidak boleh makan makanan yang pedas? lalu ngaruh gak sih sebenarnya sama perkembangan bayi? pada prinsipnya tidak semuanya benar ya itu sangat individual sifatnya tapi kalau kita bicara kandungan yang ada pada cabai itu memang ada kandungan yang disebut dengan capsaicin itu suatu zat yang memang dapat menstimulasi produksi asam lambung berlebihan jadi kalau orang-orang yang tidak terbiasa itu ketika mengkonsumsi cabai dalam jumlah berlebihan asam lambungnya akan naik jadi ketika asam lambungnya meningkat, dia berkontraksi, dia akan mempengaruhi organ di sekitar dia termasuk rahim gitu ya tapi tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang suka mengkonsumsi cabai lebih banyak keguguran dibandingkan orang-orang yang tidak suka mengkonsumsi cabai gitu ya jadi itu belum ada penelitiannya tapi yang jelas dia memang memberikan pengaruh adanya peningkatan kontraksi pada organ tertentu termasuk akan berimbas kepada rahim itu sendiri beberapa waktu lalu, siswa sekolah menengah Milton Union di Ohio, Amerika Serikat terpaksa mendapatkan perawatan medis setelah mengkonsumsi bud Jolokia sekitar 40 siswa mengalami reaksi alergi, muntah-muntah dan mata berair setelah mengkonsumsi cabai yang dikenal dengan cabai setan selain di Ohio kejadian, coba-coba berujung bencana juga dialami dua gadis asal New Jersey mereka menantang diri sendiri untuk mengkonsumsi cabai terpedas di dunia, Carolina Reber hingga akhirnya satu gadis langsung muntah berkepanjangan dan gadis lainnya mengalami sesak nafas karena memiliki asma dan harus berbaring dengan menggunakan selang di hidungnya tak hanya itu, 24 anak sekolah di Newcastle Middle School di Indiana pun menjadi korban dari cabai Carolina Reber tak sengaja mencobanya, anak-anak tersebut merasakan mata dan wajah mereka terbakar selain memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan dampak negatif apabila mengkonsumsinya secara berlebihan ternyata cabai juga memiliki fakta yang unik loh meskipun Spanyol merupakan negara pertama yang menggunakan cabai sebagai bumbu masak tapi tahukah Anda bahwa cabai terpedas di dunia berasal dari benua asal tanaman ini negara bagian Amerika Serikat, Carolina mampu mengembangkan cabai terpedas di dunia versi Guinness Records tahun 2013 dan Wintrop University tahun 2014, Carolina Rebers di China pria bernama Li Yongzi dijuliki si raja cabai dalam sehari Li mampu menghabiskan cabai sebanyak 2,5 kg dia tidak bisa makan tanpa ada rasa pedas pada makanannya sedangkan di Indonesia pria asal Bali sanggup makan 3 kg dan luluran dengan cabai putu suartawan warga buleleng Bali mampu melahap cabai sebanyak 3 kg tanpa rasa kepedasan bahkan putu juga biasa membasuhkan wajahnya dengan cabai harus selalu saja ada inovasi dalam kuliner seperti halnya inovasi yang cukup gila pada sebuah restoran di kota New York Amerika Serikat ini restoran tersebut menawarkan kari super pedas sampai sang juru masak harus memakai masker gas kari ini dicap terpedas sedunia karena bumbunya terbuat dari 8 jenis cabai di dunia termasuk budjolokya yang biasanya menjadi bahan pembuat gas air mata militer India yang diklaim memiliki kekuatan pedasnya mencapai 1 juta unit dalam skala Spoville gimana? sudah terjawab semua kan pertanyaannya? feel free loh kalau kalian mau bertanya ke Wonderfood silahkan mention aja ke Twitter ataupun Instagram di atwonderfoodnet atau juga boleh ke Instagram saya atriskaogi semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan jangan kemana-mana dulu menu Wonderfood masih ada tetap bersama kan? selamat menikmati